Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Jumpa kembali dengan kami Dewa Neduren Hari ini hari Kamis Tanggal 13 Januari tahun 2021 Kami masih di Banyuangi Kami masih di Banyuangi Di sini Di lokasi ini ada kurang lebih 150 Tanaman durian Teman-teman bisa lihat kondisinya Seperti di depan Kondisinya seperti ini Ada sekitar 150 pohon Dengan jarak tanam 8 meter Jarak tanam kurang lebih 8 meter Ada Paling banyak musangking Duri hitam Kemudian di sana itu saya kurang paham Tidak tahu apa udang merah Atau apa Sepertembaga Nanti teman-teman Kasih tahu Nah Beliau pemiliknya ini Tanam sejak 2 tahun silam Nah Kondisinya Ya secara batang Teman-teman bisa lihat Sebenarnya Batangnya udah oke Teman-teman Cuman Karena perawatannya kurang Nah kurang perawatan itu Bukan berarti Pemiliknya gak mau Perawat teman-teman Karena beliau Tidak ngerti Sehingga Yang terjadi Seperti di depan ini Nah Kondisinya seperti ini Nah Kebetulan Beliau Melihat channel kami Lihat tanaman kami Kok beda Akhirnya Kontak Kepada kami Dan Kami diberi Apa ya Diberi kepercayaan Amanah Untuk Mengembalikan Pondurian ini Menjadi bagus Nah Ya Mulai hari ini Ya mulai hari ini Kami coba Mulai bekerja Teman-teman Ya mulai bekerja Hari ini Kami kirim 2 orang Sepertinya harus ditambah Kita evaluasi Harus ditambah Untuk mempercepat Karena kondisinya sudah sangat Mengenaskan Ini teman-teman Kondisinya sudah sangat Mengenaskan Kalau tidak Ya dalam kondisi Ibarat manusia sudah Masuk UGD Manusia sudah masuk UGD Ini kalau gak Segera ditanangi Tunahnya tidak Segera muncul Bisa tewas Bisa tewas Nah ini Ini Di depan ini Jenis duri hitam Ini yang kondisinya Agak bagus Agak Bagus belum Agak Menurut kami Ya Di bulan November kemarin itu Panas di darah Tempat kami Sekitar kami Lumayan terik Teman-teman Nah Awal mulanya Meskipun Ya meskipun Ya Saluran pipanya cukup Pertiraan saya Kekurangan air Itu awalnya Jadi Tebak Tebak Tebaan kami Ya Pada saat Kondisi panas Terik Supli airnya Kurang Sehingga Sering kami Bagikan kepada Teman-teman Bahwa Zona Root Zona Zona Perakeran Sedalam 45 cm Di bawah Kanopi daun Itu tidak boleh Kebanjiran Dan tidak boleh Kekeringan Kalau kering Mikroba Bakteri Mati Kalau mereka Mati Ya mikroba Itu kan Pengurai Kalau mikrobanya Mati Unsur Hara Yang diberikan Sebanyak Apapun Tidak mungkin Bisa diurekan Dan akhirnya Tidak Diserap Akibatnya Apa Kalau nutrisinya Tidak ada Yang diserap Tanaman Menjadi lemah Ketika Tanaman Menjadi lemah Disitulah Penyakit Mulai masuk Dan menyerang Dan akibatnya Sekarang ini Terasa Jadi pola pikirnya Sederhana Dugaan kami Karena ya Kekeringan Awalnya Kekeringan Disiram Mungkin disiram Tetapi Kebanyakan Dari kita itu Telidor Tidak bisa Mastikan bahwa Waktu penyiraman Zona Rujun Itu harus Basah Pengalaman kami Pohon sebesar ini Perlu sekitar 200 liter 250 liter Setiap Tiga hari Sekali Mungkin Jumlah air Yang disiramkan Tidak sebanyak itu Sehingga Zona Perakaran Itu mulai Bermasalah Nah ini kami Diberi amanat Untuk Apa ya Membuat tanaman ini Menjadi lebih baik Menjadi lebih baik Kita lihat Rata-rata Hampir 90% Ini bukan orangnya Tidak Ada uang Tetapi Ketidaktahuan Ketidaktahuan beliau Bagaimana Caranya merawat durian yang baik Nah setelah kami tanya-tanya Ternyata Pupuknya pun juga Tidak komplit Jadi haranya Makronya Mikronya Mikronya sama sekali Tidak pernah Dan saya lihat Di sana tadi Waktu di gudang Saya lihat Ada NPK profesional Padahal ini masih Fase Jadi ketidaktahuan ini Yang sering Kami lihat Ya Karena itu Efeknya Banyak sekali Ya Petani-petani Yang sebenarnya Impiannya itu Pengen memiliki kebun Ya Di masa tuanya Pengen santai di kebun Melihat tanah Hijo Dan lain sebagainya Justru Ketika melihat Seperti ini Hiburan yang Bukan hiburan yang Diberi Tetapi Stres 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 yang Sebenarnya Agak terlambat Agak terlambat Seandainya Mungkin ketemu kami Tiga bulan lalu Itu Ceritanya mungkin Lain Lebih mudah ya Ini perlu waktu Teman-teman Jadi Program kami Yang jelas Kami akan Terapkan SOP Dari Dewan Hiduran Daun-daun yang Sudah menguning Ya Itu Untuk dikembalikan Ke hijau Tidak mudah Tapi program yang Harus kami lakukan Itu adalah Bagaimana Mempercepat Munculnya Tunas baru Sehingga Sehingga daun-daun Yang bermasalah Nanti akan tergantikan Dengan daun-daun Yang baru Karena itu Pagi ini Pagi ini Itu Rencananya Yang sangat Menyesak Itu akan Kita aplikasikan Pupuk kandang Ini lagi Kita persiapkan Tempatnya Hitungan kami Satu pohon ini Bisa sampai Tiga karu Tiga karu Nanti kita Campur dengan Mikurisa Kemudian Untuk E Apa itu Trikodermanya Kami dapatkan Dari M12 Jadi M12 Sering kami Sharing Kepada teman-teman Apa itu M12 Jadi M12 Itu Mikroba Plusnya Adalah Trikoderma Ada 80 Bakteri Yang ada Di sana Harapannya Apa teman-teman Harapannya Setelah kami Aplikasannya Itu Tanaman ini Akan Berubah Menjadi Lebih baik Yang jelas Yang pertama Adalah Kita Persiapkan Ya Pemupukan Karena Sudah Sepertinya Sudah Lama sekali Tidak Dibupuk kandang Dibupuk kandang pun Ini saya lihat Hanya ditumpuk Tumpuk Ini teman-teman Bisa lihat Ini adalah Bekas kotoran ayam Seperti ini Karena ada Bekas Sekamnya Di tempat kami Memang Banyak sekali Teman-teman Pertengak Pertengak Ayam Yang menggunakan Sekam Sebagai Apa itu Apa ya Di kandang Kemudian Setelah Ayamnya Panen Diambil Ini Sepertinya Juga Tanpa Fermentasi Dituntuk Ditumpuk Di atas Tadinya Ditumpuk Seperti itu Ini bermasalah Salah satu Masalah yang Timbul Pembawa Masalah Karena itu Kami coba Sering Sering Kali berbagi Sama teman-teman Sebaiknya Gunakan Pupuk kandang Yang sudah Fermentasi Sebaiknya Beli Sebaiknya Beli Karena Kalau kita Fermentasi Sendiri Kita tidak Bisa Kontrol Temperaturnya Kita tidak Mau Ripet Dan sebagainya Harus Dipolak Balik Dan sebagainya Dan itu Saya yakin Tidak pernah Dilakukan Karena itu Lebih baik Beli Beli Kita lihat Tempatnya Produksi Kita pastikan Kondisinya Bagus Itu saja Jadi Sekali lagi Bagi teman-teman Yang Biasanya Menggunakan Pupuk kandang Sebaiknya Membeli Selisih harganya Tidak Tetapi Akibatnya Sangat fatal Pada tanaman Akibatnya Sangat fatal Doakan Teman-teman Dewan Eduren Bisa Membuat Tanaman Ini Menjadi Lebih baik Sebaik Tanaman Di Kebun Kami Dari Ujung Timur Pulau Jawa Dewan Eduren Berbagi Semoga Lahan Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Bahwa Perkebundurian Itu Teman-teman Tidak Mudah Tidak Mudah Harus Setidaknya Memahami Ilmu Berkocok Tanam Yaitu Pertanian Karena Apa Yang kita Tanam itu Tanaman hidup Bukan Tanaman mati Yang kita Tanam Jadi Setidaknya Kita Harus Paham Kalau Kita Tidak Paham Seperti Makro Mikronya Tidak Secara Terjapal Kemudian Perawatan Fungisidanya Insek Juga Tidak Terjapal Dengan Baik Sehingga Berdampak Pada Tanaman Pemiliknya Sebenarnya Ini Berapapun Uang Akan Dikeluarkan Sama Beliau Untuk Membuat Tanaman Ini Menjadi Lebih Baik Oke Teman-teman Dari Ujung Timur Pulau Jawa Di Wani Durian Berbagi Semoga Bermanfaat Bagi Kami Untuk Terus Belajar Update Pengetahuan Tentunya Tentang Berkebun Durian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh